Halo semuanya, perkenalkan nama si Kristini kita dari kelas 3 PHP 57 Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan dari pulau Solasi Selatan, lebih tepatnya di kota Makassar Nah, makanan yang akan kita bahas pada hari ini adalah palubasa Nah, sebelum saya memberitahu bagaimana cara membuat palubasa Saya akan menceritakan mengenai sejarah dan bagaimana palubasa bisa sampai berada di kota Makassar Nah, teman-teman pada tau gak sih apa itu palubasa? Nah, palubasa sendiri adalah makanan yang isiannya itu ada daging Daging tersebut itu terbuat dari jeroan sapi ataupun kerbal Nah, bahan-bahan yang ada di palubasa sendiri juga dimasak dalam waktu yang cukup lama Nah, untuk sejarahnya, konon katanya dari makanan berkuai yang dicampur kelapa parut goreng ini Atau palubasa hanya diperuntukkan untuk kelas pekerja Kelas pekerja apa sih? Nah, contoh kelas pekerja itu seperti pulih bangunan, tunggu beca, dan kelas pekerja lainnya Pokoknya, dia berada di urutan kelas pekerja paling bawah Kenapa? Karena palubasa sendiri adalah makanan yang murah yang biasa dibeli oleh para pekerja Nah, dari catatan sejarah 10 ikon makasar di Dinas Pariwisata Makasar pun Alasan kenapa palubasa bisa menjadi makanan murah itu karena campuran isi atau dagingnya Nah, daging yang ada di dalam setiap mangkuk ini adalah bagian yang tidak dibutuhkan oleh pemilik sapi Tapi diberikan kepada pemotong sapinya, diberikan sebagai jatah atau upah dari hasil pemotongannya tersebut Nah, bagian-bagian sapi inilah yang kemudian dapat diolah menjadi makanan yang disebut palubasa Nah, itu dia sejarah dari palubasa Sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuatnya Untuk bahan yang diperlukan sendiri menurut saya cukup banyak Kita memperlukan 24 bahan Namun, untuk cara membuatnya sendiri menurut saya cukup mudah dan gampang untuk diikuti Nah, kita mulai dari bahan-bahannya dulu Kita mempunyai 24 bahan Yaitu Daging sapi Jantung sapi Babat Hati sapi Limpa Usu sapi Dan minyak goreng secukupnya untuk menumis Nah, kita juga mempunyai bahan-bahan yang untuk dihaluskan Yaitu cabunnya Keriting Bawang merah Bawang putih Jinten Ketumbar Garam secukupnya Jahe Biji palah Air kalbi dari rebusan daging sapi tadi Lalu kelapa parutan Yang sudah dihaluskan Serah yang sudah digeprek Lengkuas yang sudah digeprek Air asam jawa Gula merah Kayu manis Cengkeh Daun bawang dan bawang goreng Untuk bahan taburan dari palubasa Bahan-bahan untuk membuat palubasa Kita pindah 24 bahan Sekarang kita pindah ke cara membuatnya Untuk cara membuat Kita punya 4 step aja Kita mulai dari langkah pertama Pertama-tama kita Merebus dulu daging sapi dan jeruan Di tempat yang terpisah Sampai keduanya empuk dan matang ya Lalu ambil air kaldu nya Untuk bahan selanjutnya yang tadi Kemudian kita potong-potong aja Dagingnya sesuai selera kita masing-masing Lalu kita sisikan dulu Yang kedua Itu panasin minyak goreng Untuk kita numis bumbu halusnya Bumbu halusnya itu berisi serai Lengkuas Cengkeh Kayu manis Dan gula merah Sampai aromanya harum dan matang Lalu selanjutnya Kita masukin lagi sapi dan jeruan sapinya Sambil diaduk rata Terus tambahin air kaldu sapi Masak Pakai api kecil aja Sampai mendidih Nah untuk step terakhirnya Itu tambahin Kita tambahin air asam Dan kelapa sangraynya Terus aduk kembali Sampai bumbu masak Dan kuahnya menjadi kental Setelah menjadi kental Itu tandanya sudah cukup matang Jadi kita bisa angkat dan sejikan Lalu berikan tangguran daun bawang Dan bawang gorengnya Nah untuk tambahannya Kalau kalian gak suka jeruan Kalian bisa pakai daging khasnya aja Terus kalau dari asli dari Makassar Ketika dagingnya sudah matang Kita pakai tulur cuplok mentah diatasnya Itu kalau dari khas dari Makassar Tapi itu juga opsional Kesukaan orang-orang Beda-beda Jadi kalian bisa pakai dari khasnya Atau sesuai dari ating kalian sendiri Nah buat kalian yang gak mau repot-repot Atau gak mau masak Kalian bisa beli kok Jangan takut Aku punya beberapa rekomendasi Untuk kalian yang mau beli palubasa Yang bisa dibilang Udah cukup terkenal dengan orang-orang Rata-rata Kalau pengen beli emang disitu sih Nah untuk kalian sendiri yang ada di Makassar Aku bisa rekomendasiin Salah satu tempat palubasa Yang paling sering dikunjungin sama orang-orang Itu di palubasa serigala itu Biasanya didatengin sama orang-orang lokal Maupun para pendatang yang mau coba palubasa Itu biasanya palubasa serigala itu paling terkenal Tempatnya itu ada di jalan serigala 14 Kecamatan Mamajang di kota Makassar sendiri Nah palubasa serigala ini tempat makanan untuk memakan palubasa yang paling terkenal di Makassar Buat saat ini palubasa serigala udah buka cabang di daerah Jakarta Lebih tepatnya di Kelapa Gading Yaitu di Jalan Pulau Portraya Nomor 6 Kelapa Gading Timur Kota Jakarta Utara Nah untuk kalian Kalian juga bisa dapet Buat sendiri sih Karena langkah yang diperluin Sebetulnya itu tuh mudah banget Kita cuma perlu empat langkah Dan juga sebenarnya Makan waktu cukup lama Juga cuma untuk merebus daging aja Setelah daging udah cukup untuk direbus Proses untuk membuatnya pun Menurut saya cukup mudah sekali Selain itu kita juga bisa membuat yang sendiri Sekalian bisa buat belajar Akan hal baru Dan dapat membuat palubasa tersebut Sesuai selera kita Tanpa mengubah bahan pokok yang terkandung dalam palubasa tersebut Nah untuk kita sekarang membahas alkulturasi budaya Untuk palubasa sendiri Jadi dia gak mengandung alkulturasi budaya Namun dari daerah Sulawesi lainnya Tentu ada makanan yang mengandung alkulturasi budaya Yaitu kelapertar Kelapertar itu adalah makanan penutup khas dari mana Dari kota Manado Kelapertar sendiri Berarti tat kelapa Kenapa dia bisa menjadi alkulturasi budaya Karena kuliner ini sebenarnya muncul Mulai muncul dari Manado itu pada masa penjajahan Belanda Jadi itu adalah hasil alkulturasi budaya Dari budaya Belanda dan Indonesia Nah kelapertar sendiri ini terbuat dari Terigu, susu, sampang, gula, bentegah, dan daging buah kelapa Nah itu dia jadi salah satu makanan yang Mengandung alkulturasi budaya dari Pulau Sulawesi Nah itu aja pembahasan kita pada kali ini Bye bye